baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu kembali di mata kuliah hukum dan politik ketatanegaraan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik dan ini penting juga dalam kajian hukum dan politik ketatanegaraan yakni bagaimana hubungan antara hukum dan politik jadi di materi ini nanti kita akan belajar apa itu politik kemudian bagaimana ketika kata hukum itu berdampingan dengan kata politik menjadi satu perasa kemudian bagaimana konfigurasi politik itu mempengaruhi produk hukum yang itu sebagian bahannya saya ambil dari hasil disertasi dari salah seorang guru besar hukum tata negara kita Bapak Profesor Muhammad Mahfud MD baik saya mulai share screen untuk kuliah kita di hukum dan politik ketatanegaraan kalau saya tidak bagi saya mungkin tidak perlu menjelaskan lagi soal definisi hukum karena bagi saya Anda sudah sangat paham dan familiar apa itu hukum sehingga menurut emad saya definisi hukum itu saya serahkan saja kepada pemahaman Anda masing-masing karena dalam banyak literatur definisi hukum itu tidak tunggal ada beberapa orang yang mempunyai definisi yang bisa jadi satu dengan yang lainnya berbeda sementara kita ya mungkin bisa disepakati satu definisi tunggal saja meskipun Anda punya definisi yang lain tadi saya sampaikan hukum adalah aturan nah kira-kira begitu aturan yang mengikat bagi setiap orang yang berada dalam satu wilayah tertentu nah kemudian ketika hukum dan politik ini bersanding menjadi satu frasa yang biasa kita kenal dengan politik hukum politik hukum nah sebelum sampai ke frasa definisi mengenai frasa politik hukum saya ingin menjelaskan sedikit soal apa itu politik jadi seringkali orang itu menyebut kata politik bahkan tidak jarang menyebut kata politik itu dalam konotasi yang negatif ya menyebut politik itu sebagai sesuatu yang kotor menyebut kalau kata Iman Fals malah ada pertanyaan dalam lagu salah satu lagunya itu kan pertanyaan pertanyaan yang mengkritik ya ya dia dalam salah satu lirik lagunya mengatakan apakah selamanya politik itu kejam apakah selamanya dia datang untuk menghantam nah itu eh pandangan yang berlaku di masyarakat kita yang menempatkan seolah-olah politik itu adalah aktivitas yang harus dihindari yang memandang bahwa seolah-olah politik itu sesuatu yang kotor yang tidak boleh didekati nah sehingga banyak ya banyak kemudian grup-grup WA grup telegram kemudian akun-akun Twitter IG dan sebagainya itu bagi orang yang tidak suka dengan rame-rame ribut-ribut itu kemudian mengatakan bahwa atau mendisklaimer bahwa grup ini bebas dari omongan politik grup ini harus bebas dari pembicaraan politik harus dibebas dari diskusi-diskusi yang berbau politik nah itu sempat beberapa grup itu mengatakan begitu nah di disclaimer pokoknya nggak mau lagi bicara tentang politik di grup karena menganggap politik itu akan memecah belah menganggap ketika bicara politik itu nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan antara anggota grup nah itu pemahaman yang umum terjadi di masyarakat kita padahal sebenarnya kalau kita bicara politik itu tidak selamanya politik itu kejam kata hewan pals tidak selamanya politik itu datang untuk menghantam saling hantam saling serang tidak juga selamanya politik itu berisi perselingkuhan dan pengkhianatan juga tidak selamanya politik itu berisi tentang kompetisi yang saling menghancurkan jadi politik itu bisa bermakna kebaikan karena memang asalnya politik itu adalah sesuatu yang netral nah kalau kita lihat secara etimologis misalnya politik itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata yaitu polis dan teia polis itu dimaknai sebagai kesatuan masyarakat yang mengatur diri sendiri atau polis yang suatu kota sementara teia adalah urusan sehingga kalau dimaknai secara letterleg secara terminologis arti politik itu adalah urusan dari kesatuan masyarakat jadi kalau begitu bicara politik itu bicara segala hal bicara segala aspek kehidupan mulai dari misalnya urusan perdagangan itu ada politiknya itu bagian dari urusan mulai dari kemudian hubungan antara individu itu juga ada urusan nanti kalau kita kita pahami secara etimologis sementara kalau kita baca politik itu secara terminologis setidaknya ada dua pengertian yang bisa kita pedomani yang pertama politik sebagai politik politik sebagai politik tulisannya p-u-l-i-t-i-c-s maknanya adalah kepentingan umum jadi yang dimaksud dengan politik itu adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan umum suatu masyarakat di suatu negara kalau definisi politik ini pengertian politik ini mungkin lebih dekat ke makna etimologis yang berdasarkan kata politia dalam bahasa Yunani itu sehingga apa yang berkaitan dengan kepentingan umum itulah politik ya berarti dia harus dikecualikan dari hal-hal yang sifatnya privat atau makna yang kedua ya politik itu sebagai suatu kebijakan yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan tertentu atau dalam bahasa Inggrisnya policy policy itu kebijakan dalam makna ini bahwa politik itu dianggap sebagai aktivitas negara untuk mengatur aktivitas negara untuk membuat instrumen-instrumen pengaturan yang itu berupa kebijakan yang diremuskan dengan berbagai macam pertimbangan nah rumusan kebijakan itu tentu pertimbangannya gak hanya tunggal tidak hanya misalnya bicara tentang kebijakan pandemi misalnya tidak hanya pertimbangan tunggal membaca soal ekonomi gimana nih kalau seandainya kita batasi nanti ekonominya kita hancur tidak tapi dia berkaitan dengan pembacaan aspek kesehatan masyarakat pembacaan kesiapan masyarakat dari sisi sosialnya pembacaan aspek dari kesiapan pemerintah ketika itu akan dilaksanakan dan lain sebagainya itu salah satu contoh kebijakan yang dia pasti diremuskan berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan jadi dari sini kita bisa pahami bahwa politik itu adalah kalau kita menggunakan sisi terminologisnya kepentingan umum yang menghasilkan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan umum kira-kira begitu kalau mau digabungkan mana politik dengan policy itu ya kepentingan umum yang menghasilkan sebuah kebijakan yang diremuskan berdasarkan pertimbangan tertentu kembali untuk kepentingan umum kira-kira gitu sehingga kalau dengan definisi ini menurut emad saya apa yang tadi saya paparkan di awal bahwa politik itu hitam politik itu kejam politik itu menyakiti politik itu menghancurkan itu tidak tepat tidak setidaknya tidak sepenuhnya tepat karena apa? karena dia adalah alat kebijakan kebijakan yang bisa digunakan untuk kebaikan juga ya kok bisa begitu kalau saya bilang kok bisa untuk kebaikan juga kalau ada kata juga kesannya berarti kebijakan itu ada yang tidak baik ya kebijakan ada juga yang tidak baik kebijakan yang tidak diremuskan berdasarkan pertimbangan kepentingan umum itu biasa saja dia tidak baik kenapa? karena dia hanya berpikiran pragmatis untuk kepentingan individu atau kelompoknya lagi-lagi saya katakan sekali lagi saya harus sekali sebawai politik itu sifatnya netral ini definisi politik sekarang kita definisikan apa itu politik hukum jadi ketika kata politik sudah bertemu dengan hukum menjadi satu frasa baru yang namanya politik hukum nah sambil meminjam istilah yang disampaikan oleh Prof Sri Sumantri beliau mengatakan bahwa politik hukum itu seperti rel dan kereta api jadi rel dan kereta api relnya adalah hukum sementara kereta api adalah politik jadi kereta api menjadi digambarkan sebagai politik ya kan? kemudian hukumnya adalah relnya maknanya apa? bahwa politik harus didasarkan pada hukum kenapa? tidak mungkin kereta api itu berjalan di luar rel kalau dia berjalan di luar rel yang terjadi adalah kecelakaan kereta api yang berjalan di luar rel itu yang terjadi adalah kecelakaan dan itu berbahaya membahayakan si keretanya termasuk membahayakan penumpangnya makanya kemudian kereta api harus selalu berjalan di atas rel mengandemikan maka politik harus berjalan di atas hukum nah dengan asumsi yang digambarkan oleh Prof Sri Sumantri ini kemudian timbul pertanyaan sebenarnya apakah selamanya politik itu harus patuh pada hukum? nah pertanyaan berikutnya adalah apakah mungkin justru sebaliknya hukum itu ditentukan oleh politik? nah ini yang sempat diteliti oleh Prof Mahfud yang nanti saya paparkan hasilnya tentang konfigurasi politik dan pengaruhnya terhadap produk hukum jadi saya masuk dulu ke definisi jadi secara etimologis politik hukum itu adalah rekh politik kalau dalam bahasa Belanda rekh itu hukum politik ya politik sementara kalau secara terminologis ini banyak ahli yang menyebut atau mengatakan apa itu politik hukum saya ambil saja kira-kira apa namanya dua ahli saja yang mengatakan mengenai apa itu politik hukum secara terminologis saya ambil dua ini dari pendapatnya Prof Pat Mawahyono dan Tegu Muhammad Rabi saya bacakan saja menurut Pat Mawahyono politik hukum adalah kebijakan penyelenggaran negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu itu menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan penerapan dan penegakan hukum jadi kalau dikatakan politik hukum itu kalau menurut Prof Pat Mawah bukan hanya sekedar bagaimana kebijakan yang mempengaruhi proses pembentukan hukum saja bukan tetapi bagaimana ya konfigurasi atau pergulatan politik pergulatan kepentingan itu mempengaruhi pembentukan hukum mempengaruhi penerapan hukum dan mempengaruhi penegakan hukum sehingga membaca politik hukum itu tidak sekedar hanya membaca saat di hukum itu dibuat tetapi juga harus melihat saat hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan disitu ada politik hukum kata Prof Pat Mawahyono nah dengan definisi berarti kita bisa bertanya oke pembentukan hukum jelas ada politik hukumnya kenapa? karena disitu contoh saja konkretnya adalah undang-undang sebagai hukum dia dibentuk oleh lembaga perwakilan yang notabene adalah lembaga politik nah kaitannya dengan perlaksanaan hukum kok disitu ada politiknya? ya bisa jadi ada politiknya kenapa? karena disitu dilaksanakan oleh kepala pemerintahan dalam hal ini adalah presiden yang dalam sistem pemerintahan kita yang presiden zil ini presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat berdasarkan usulan dari partai politik jadi sangat mungkin dia punya kepentingan politik ditambah lagi ketika sudah menjadi kepala pemerintahan presiden sangat mungkin akan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu ketika dia melaksanakan suatu kebijakan atau suatu hukum kaitannya dengan penegakan hukum bagaimana mungkin itu taruhlah polisi, jaksa, kemudian hakim itu dipengaruhi oleh politik sangat mungkin kalau kata putusan hakim itu sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi sosial dipengaruhi oleh tekanan-tekanan politik boleh nggak begitu? idealnya tidak boleh kalaupun akan berpihak pada satu kepentingan politik tertentu maka seharusnya hukum itu, penegakan hukum itu berpihak pada kepentingan politik publik kepentingan umum bukan berpihak kepada kepentingan kelompok kecil atau kelompok penguasa walaupun akan dipengaruhi oleh aspek ini pendapat pertama dari Prof. Wahyuno yang kedua dari Tegu Muhammad Radhi yang disebut dengan politik hukum itu adalah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah pergembangan hukum yang dibangun jadi kalau Prof. Fatma itu mencakup semua hal dari pembentukan penerapan sampai penegakan sementara Tegu Muhammad Radhi mengatakan bahwa politik hukum itu hanya pada proses pembentukan saja baik itu pembentukan yang pertama sekali maupun perkembangan-perkembangan pembentukan berikutnya jadi misalnya ada satu perubahan contoh misalnya politik hukum hubungan pusat dan daerah itu bisa dilihat dari mana bisa dilihat dari salah satunya bagaimana pembentukan undang-undang tentang pemerintahan daerah mulai dari masa Orde Lama Orde Baru hingga saat ini tidak akan terbaca kira-kira arah kebijakan politiknya kemana arah hukumnya itu akan dibangun seperti apa itu kan terbaca itu kata Tegu Muhammad Radhi jadi kalau orang membaca politik hukum suatu apa namanya suatu aspek tertentu maka mau tidak mau dia harus membaca produk hukumnya supaya tahu produk hukum ini arahnya kemana membaca produk hukum itu tidak sekedar membaca teks produk hukumnya tetapi membaca perdebatan yang berlangsung saat produk hukum itu dibuat jadi bukan hanya sekedar membaca teks oh bunyi teksnya begini berarti arahnya pengennya begini ya itu betul membaca begitu tetapi itu tidak cukup kenapa tidak cukup kok bisa dikatakan tidak cukup pelengkapnya apa dia dikatakan tidak cukup pelengkapnya adalah harus membaca apa yang disebut dengan memori fantolekti apa yang disebut dengan perdebatan yang melatar belakangi munculnya satu norma dan itu nanti akan mengantarkan kita pada pengetahuan mengenai arah dari pembentukan suatu norma itulah politik hukum sampai di sini saya pikir anda sudah bisa memahami apa makna dari politik hukum selanjutnya kita akan masuk ke politik hukum nasional karena kita bicara hari ini dan pertemuan-pertemuan berikut dan sebelumnya berikutnya dan sebelumnya kita bicara tentang politik hukum dan politik ketatan negara Indonesia nah hari ini kita akan coba definisikan apa itu yang disebut dengan politik hukum hukum nasional ada beberapa kriteria atau fungsi yang bisa dikatakan sebagai bagian dari politik hukum nasional ini Sunaryati Hartono mengatakan bahwa politik hukum nasional itu berupa satu pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten jadi ketentuan hukum itu seperti apa dilaksanakan nah itu bagian dari politik hukum nasional yang kedua pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang dan penciptaan ketentuan baru yang diperlukan ini bagian dari politik hukum nasional maknanya apa ini maknanya bahwa setiap pembangunan hukum juga setiap pembaruan terhadap suatu ketentuan hukum itu akan mempertimbangkan bagaimana kebutuhan hukum masyarakat di masa itu dan idealnya hukum itu dibuat seperti itu tidak bisa hukum itu berlaku selamanya kita bicara hukum manusia ya tidak bisa dia berlaku selamanya dia akan ngikuti perkembangan zaman ngikuti perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat yang ketika perkembangan masyarakat itu terjadi begitu dinamis maka secara tidak langsung menuntut perubahan hukum perubahan hukum secara tidak langsung akan menuntut perubahan perilaku sosial jadi antara masyarakat dengan sosial itu kan saling berkaitan hukum mempengaruhi kehidupan sosial kehidupan sosial mempengaruhi pembentukan hukum yang ketiga politik hukum nasional itu adalah penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya ini bagian dari politik hukum juga jadi apa yang digariskan kebijakannya oleh negara oleh pemerintah kemudian bagaimana penegasan terhadap kebijakan yang sudah digariskan itu dilakukan itu juga bagian dari politik hukum contoh misalnya kita pengen konsisten memberantas korupsi undang-undang kita tentang tindak pidana korupsi jelas mengatakan bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime maka politik hukum pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi ini tidak bisa berjalan sendirian kalau tidak didukung dengan politik hukum penegakannya dengan cara apa? dengan cara memaksimalkan peran lembaga yang punya fungsi untuk pemberantasan korupsi siapa itu? KPK dengan demikian bahwa ketika penegakan ya maaf penegakan undang-undang tindak pidana korupsi akan dilaksanakan itu harus diikuti dengan penguatan lembaga KPK baru kemudian itu dikatakan sebagai konsisten ada penegasan fungsi bahwa kita punya komitmen untuk memberantas korupsi undang-undang materialnya sudah siap yaitu undang-undang tindak pidana korupsi undang-undang formilnya kita juga harus siap dan kita perkuat ini undang-undang KPK ketika undang-undang KPK itu justru diperlemah maka dia tidak nyambung dengan tujuan awal kita untuk memberantas korupsi seperti yang dinyatakan dalam undang-undang tipikor bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime extraordinary crime harus diikuti dengan extraordinary action tidak mungkin kejahatan yang luar biasa hanya diselesaikan dengan cara yang biasa kejahatan yang luar biasa harus diselesaikan dengan cara yang luar biasa juga itu penting, itu bagian dari penegak politik hukum juga kemudian yang berikutnya adalah politik hukum itu juga dimaknai sebagai meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan jadi ini bagian dari politik hukum nasional kita untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat karena kalau kita pinjam konsep dan teorinya Loren Fritzman itu kan tegaknya hukum, tegaknya aturan itu harus ditopang oleh tegaknya tiga pilar yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum tanpa itu jalan beriringan sulit kita untuk berharap bahwa hukum itu akan berjalan sebagaimana mestinya ini adalah politik hukum sekarang kita masuk ke sebuah hipotesa yang pernah disajikan dan ini dikutip oleh Prof Mahmud hipotesa itu mengatakan bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu saya ulangi konfigurasi politik tertentu konfigurasi itu berarti susunan eskalasi bukan eskalasi lebih tepatnya susunannya, strukturnya seperti apa tatanan politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu nah ketika kita menemukan satu konfigurasi politik yang demokratis dan non otoriter menurut hipotesa ini akan kita dapati lahirnya hukum-hukum yang berkarakter responsif dan populistis jadi kalau konfigurasi hukumnya konfigurasi politiknya itu demokratis dan non otoriter maka yang akan dilahirkan adalah hukum-hukum yang responsif dan populist sebaliknya ketika kita mendapati konfigurasi politiknya itu otoriter dan non demokratis maka hukum yang dilahirkan adalah hukum yang berkarakter ortodok konservatif dan elitis sehingga dengan demikian hipotesa ini mengandung makna bahwa politik mempengaruhi hukum ya politik mempengaruhi hukum nah hipotesa ini kan seakan-akan berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Sri Sumanteri bahwa politik hukum itu seperti rel dan kereta api hukum itu relnya politik itu sebagai kereta api kalau menurut pendapatnya Prof. Sri Sumanteri maka harusnya politik itu tunduk pada hukum tetapi dalam faktanya kemudian ada sebuah hipotesa bahwa tidak selamanya begitu ternyata politik itu juga bisa mempengaruhi hukum hipotesanya adalah kalau konfigurasi politiknya itu demokratis non elitis non otoriter nanti hukumnya akan menjadi hukum yang responsif hukum yang populistis hukum yang demokratis sebaliknya kalau dia tidak di hukum itu dilahirkan di konfigurasi politik yang otoriter atau non demokratis maka hukum yang terjadi adalah karakternya ortodok konservatif dan elitis ini lagi-lagi ini adalah hipotesa yang hipotesa ini oleh Prof. Mahfud dicoba untuk dibuktikan berdasarkan riset disertasi beliau nah di riset disertasi beliau beliau mencoba membagi periode perkembangan politik hukum di Indonesia itu dari perkembangan politik hukum di sini maknanya perkembangan konfigurasi politik dan produk hukumnya itu beliau membagi ke dalam tiga fase pertama periode 1945 awal kemerdekaan sampai dengan 1959 setelah dikret presiden maaf sebelum dikret presiden ini beliau menyebutnya sebagai era demokrasi liberal nanti saya tunjukkan kok bisa dikatakan era demokrasi liberal itu dimana kemudian periode 1959 pasca dekret presiden 5 Juli sampai dengan 1966 tumbangnya presiden Soekarno itu disebut sebagai era demokrasi terpimpin kemudian periode 1966 ketika Soekarno tumbang kemudian pelan-pelan digantikan secara bertahap sampai 1968 ketika Soeharto diangkat menjadi presiden sampai dengan tumbangnya Soeharto yaitu masa Orde Baru itu kita masuk pada era demokrasi Pancasila namanya demokrasi semua ini demokrasi liberal demokrasi terpimpin demokrasi Pancasila pertanyaannya apakah demokrasi liberal terpimpin dan Pancasila itu sesuai dengan semangat demokrasi yang sesungguhnya kita cek ya pada masa konfigurasi politik di era demokrasi liberal menurut hasil penelitian sekaligus saya sampaikan penelitian partai-partai itu sangat dominan untuk menentukan arah perjalanan negara melalui badan dan lembaga perwakilan jadi waktu itu di awal-awal kemerdekaan kita berdiri sekali banyak sekali partai politik ya bahkan partai politik itu sangat mewarnai kehidupan pernegara kita waktu itu kita sempat menganut sistem pemerintahan parlementer sehingga kemudian dominasi partai politik di parlemen itu sangat menentukan arah perjalanan negara yang pada gilirannya menjadikan eksekutif itu lemah dia sering jatuh bangun karena masih tidak percaya karena eksekutif itu dipimpin oleh Perdana Menteri Perdana Menteri diangkat oleh Parlemen Parlemen bisa menyampaikan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri ketika mosi tidak percaya itu digulirkan maka kemudian Perdana Menteri jatuh kuat partai politik waktu itu dikatakan liberal itu karena bebas kemudian kebebasan pers itu relatif lebih baik bahkan kata Brahmavud pembredelan pencabutan izin terbi dan lain sebagainya media diberangus itu tidak terjadi karena apa aturan-aturan mengenai sensor pembredelan itu yang dulu oleh zaman Belanda itu digunakan untuk mengawasi kelompok oposisi jadi Belanda waktu itu membuat aturan yang salah satu tujuannya adalah mengawasi kelompok oposisi yaitu dengan mengatur sensor dan pembredelan media massa itu oleh zaman Soekarno di awal-awal dicabut pada masa demokrasi liberal pada masa ini kita berlaku langsung tiga konstitusi sekaligus pertama undang-undang 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 dasar 1945 setelah kita merdeka kita sakan undang-undang dasar 1945 di tanggal 18 Agustus kemudian kita ganti ketika menjadi negara Indonesia Serikat tunduk pada konstitusi RIS 1949 di 1950 kita kembali ke negara kesatuan dengan berada di bawah undang-undang dasar sementara 1950 ini konfigurasi politiknya di masa era di masa demokrasi liberal nah bagaimana konfigurasi politik era Orde Lama atau saat demokrasi terpimpin ini temuannya adalah ternyata konfigurasi politiknya itu otoriter partai-partai sangat lemah kekuatan politik ditandai dengan tarik tambang antara Soekarno angkatan darat dan PKI partai-partai itu seolah tidak punya kekuasaan untuk mengatur seolah tidak punya kekuasaan untuk memimpin dan sedemikian rupa kemudian eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Soekarno itu sangat kuat apalagi waktu itu Presiden merangkap sebagai ketua DPA Dewan Pertimbangan Agung yang dalam praktiknya itu juga sekaligus sebagai pembuat kebijakan juga menyeseleksi produk-produk kebijakan ini kan kuat sekali ya namanya demokrasi terpimpin semuanya pada satu kemandu yaitu Presiden Soekarno kebebasan pers juga terkegang karena pada zaman ini terjadi tindakan anti pers yang jumlahnya sangat spektakuler ini konfigurasi politik Orde Lama atau era demokrasi terpimpin kemudian bagaimana konfigurasi politik pada masa Orde Baru atau demokrasi Pancasila sama-sama menggunakan istilah demokrasi tapi konfigurasinya berbeda di masa ini konfigurasi politiknya non-demokratis yang dilatar belakang oleh politik pembangunan jadi waktu itu masa Orde Baru zaman Pak Arto paham yang dianut adalah paham developmentalisme paham pembangunanisme paham pembangunanisme itu intinya adalah pertumbuhan ekonomi intinya bangun, 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 bangun bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu nah kalau mau bikin ini, bikin itu karena Indonesia nggak punya uang mau nggak mau harus narik investor karena kalau harus kemudian karena narik investor maka mau nggak mau sistem politik harus dibikin stabil jangan sampai ada yang protes-protes jangan sampai ada yang marah-marah jangan sampai ada kerusuhan dan selanjutnya itu yang menjadikan konfigurasi politiknya adalah non-demokratis sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan security pendekatan keamanan karena apa? dalam rangka menciptakan stabilitas maka dulu dikenal dengan ada petrus pemenimbakan misterius pemenimbakan misterius kemudian juga konfigurasi politik waktu itu partai politik hidup lemah terkontrolnya sangat ketat oleh lembaga eksekutif kemudian lembaga perwakilan juga penuh dengan tangan-tangan eksekutif kenapa? karena anggota lembaga perwakilan waktu itu banyak yang diangkat oleh banyak yang diangkat oleh pemerintah atau kekuasaan jadi kemudian terkontrol sedemikian rupa oleh lembaga eksekutif juga sangat kuat sangat intervensionis selalu mengintervensi urusan-urusan masyarakat urusan-urusan lembaga legislatif partai politik itu kemudian tidak bisa bergerak kebebasan pers juga relatif terkekang karena waktu itu ada lembaga surat yang namanya surat izin terbit yang kemudian diganti dengan siup jadi kalau semua lembaga apa namanya lembaga pers itu nggak boleh terbit kalau tidak punya siup beda dengan hari ini hari ini itu kan semua orang boleh buat media asal punya duit aja bisa bikin media kalau dulu orang punya duit nggak bisa langsung bikin media karena diharus izin harus izin yang tidak bisa dengan mudah diberikan ketika isi media itu tidak sesuai dengan kehendak pemerintah maka dia bisa dicabut siupnya itu dalam bahasa politik itu disebut dengan dibredel nah tadi saya sampaikan order lama konfigurasi politiknya otoriter sementara order baru konfigurasi politiknya non-demokratis nah apa bedanya ini non-demokratis dengan otoriter kenapa nggak dibikin sama saja waktu itu kemudian berapa pun dijawab ya kenapa order lama disebut otoriter sementara order baru disebut non-demokratis karena pada order lama itu tidak ada sistem keparteian karena semuanya pemimpin Tunggap Soekarno yang mengambil kendali nggak ada partai-partai sedangkan di order baru partai itu masih ada tetapi hidupnya itu dikendalikan oleh kekuasaan pemilihan partai politik partai politiknya masih banyak kemudian difusi sedemikian rupa disatukan menjadi hanya dua partai politik dan satu golongan karya ada P3 dan ada PDI nah dua partai politik ini dikendalikan sedemikian rupa oleh penguasa jangan sampai dipimpin oleh orang yang terlalu vokal jangan sampai anggotanya terlalu kritis dan sebagainya makanya kemudian dia masih demokratis dia tidak otoriter karena masih ada partai tapi meskipun demikian partainya itu tetap dikuasai secara hegemonik oleh penguasa kemudian tumpuan kekuatan utama order lama adalah Soekarno sebagai presiden sedangkan tumpuan kekuatan order baru adalah Presiden Soeharto ABRI Golkar dan Birokrasi sehingga kalau dulu itu semuanya itu harus ke Soekarno pokoknya nggak boleh ada kekuatan lain hanya aku sementara pada masa order baru Pak Harto tidak sendirian Pak Harto didukung oleh ABRI kalau sekarang TNI di dalam ABRI itu termasuk juga ada polisi didukung juga oleh Golkar didukung juga oleh Birokrasi jadi waktu itu hegemonik kuat sekali nah yang ketiga kenapa kok order lama disebut otoriter sementara order baru non demokratis ya karena jalan yang ditempu oleh order lama itu inkonstitusional membubarkan lembaga konstituante membatalkan hasil konstituante mengenai pembentukan konstitusi baru kemudian mengembalikan ke undang-undang dasar tapi perjalanannya undang-undang dasar itu tidak dilaksanakan sama sekali oleh Bung Karo pada masa akhir pemerintahan maka dia inkonstitusional sedangkan order baru dia memilih justifikasi kami ini konstitusional kami ini menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar maka kemudian dia mengatakan bahwa ya kami menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar yang kami laksanakan secara murni dan konsekuen yang itu sebenarnya hanya bungkus bungkus untuk menutup otoriterianismenya jadi aslinya order baru itu juga otoriter tetapi kemudian menggunakan bungkus Pancasila kami ini menjalankan Pancasila yang tidak sesuai dengan kami berarti Anda tidak mendukung tidak setuju dengan Pancasila Anda pergi Anda hilang Anda dan sebagainya itu dulu masa order baru nah ini sekedar untuk menjelaskan kenapa kok beda nih statusnya order lama ortider sebenarnya order baru itu non-demokratis nah bagaimana kemudian produk hukumnya kalau tadi kita lihat demokrasi liberal itu konfigurasi politiknya seperti itu sekarang kita lihat produk hukumnya kaitannya dengan pembentukan undang-undang pemilu dan agraria itu sangat partisipatif karena melibatkan DPR secara penting kemudian jaminan kebebasan memilih juga sangat menonjol dan benar-benar dilaksanakan sampai sini Adan terima kasih 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 saya lanjutkan ya kemudian di masa masa demokrasi liberal itu pengangkatan anggota konstituante dan DPRD sangat kecil maksudnya lebih besar komposisi yang dipilih daripada yang diangkat. Yang dipilih dengan yang diangkat itu proporsinya lebih banyak yang dipilih, sehingga itu lebih demokratis. Kalaupun ada yang diangkat, itu hanya dalam rangka untuk menjamin keterwakilan kelompok minoritas, misalnya orang Cina, orang Arab, dan orang Eropa. Dan pengangkatan mereka itu juga bukan dalam rangka mewakili kepentingan pemerintah, tapi mewakili kelompok minoritas. Jadi ini kalau dalam konteks hari ini mungkin bisa dikatakan sebagai afirmasi. Kemudian yang berikutnya, kepanitian pemilu itu diselenggarakan oleh lembaga independen, bukan oleh pemerintah. Mungkin seperti hari ini oleh KPU. Kaitannya dengan otonomi daerah, daerah itu sangat luas mengatur rumah tangganya sendiri di bawah osas otonomi yang seluas-luasnya. Kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat, dan pemerintah pusat tidak ikut campur. Bagaimana produk hukum periode order lama atau demokrasi terpimpin? Masa demokrasi terpimpin tidak ada pemilu, sehingga undang-undang pemilu tidak pernah dibuat. Pemerintahannya juga sangat sentralistik. Pokoknya semua urusan itu harus kembali ke presiden. Campur tangan presiden sangat dalam kepada wilayah-wilayah legislatif. Kepala daerah itu juga ditentukan sepenuhnya oleh pusat. Ditunjuk langsung. Kemudian DPRD sebagai penyeimbang, harapannya sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif di daerah, justru tidak diberikan peran apa-apa. Bahkan keputusan-keputusannya itu bisa ditanggungkan oleh kepala daerah. Yang notabene kepala daerah itu adalah tunjukkan dari pemerintah pusat. Bagaimana produk hukum Orde Baru atau demokrasi Pancasila? Pada waktu itu ada pengangkatan wakil rakyat. Dan jumlahnya besar sekali. Kalau masa Orde Demokrasi Liberal tadi itu ada, tetapi kecil. Kalau ini masa Orde Baru itu besar sekali. Dan itu mewakili kepentingan pemerintah. Misalnya siapa? Golkar. Kemudian di dalam MPR itu ada utusan daerah. Ada utusan golongan. Ada fraksi ABRI. Yang itu pengangkatan semua. Yang tidak dipilih. Yang dipilih, fraksi ABRI, utusan golongan, utusan daerah itu tidak pilih. Kalau Golkar ikut pemilu. Golkar ikut pemilu. Golkar, PDI, P3 itu ikut pemilu. Dan jumlah yang diangkat itu besar sekali di komposisinya. Yang itu kemudian ketika digabungkan dengan Golkar, ya sudah. Suaranya mayoritas. Kalau dibandingkan ketika misalnya PDI dan P3 itu bergabung. Kemudian ada ruang yang sangat luas bagi pemerintah untuk membuat interpretasi. Jadi rezim waktu itu senang dengan membuat peraturan. Jadi daripada ribet bikin undang-undang, bikin aja PP-nya. Bikin aja perpres-nya. Bahkan dibikin kepres. Kepres itu isinya malah regling. Idealnya kepres kan basic king. Tapi masa itu kepres itu isinya regling. Jadi kuat sekali pengaruh presiden waktu itu. Panitia pemilu itu juga dari aparat eksekutif. Jadi pemerintah, bukan dari lembaga yang netral seperti hari ini. Juga waktu itu kita kenal dengan recall. Recall itu orang yang kritis di DPR atau orang yang tidak layak menjadi anggota DPR itu kemudian ditarik recall. Kalau ditarik kembali oleh partai yang mengusung. Jadi kalau ada orang yang kritis-kritis, itu contohnya seperti Sri Bintang, Pamungkas itu. Dari P3 itu langsung ketika kritis, presiden bilang, itu kalau tidak di recall, hati-hati ya. Tidak jadi anggota DPR. Kemudian yang tadinya otonomi itu seluas-luasnya diganti menjadi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Bagaimana bentuknya otonomi nyata dan bertanggung jawab? Otonomi kok pakai batasan-batasan begini. Akhir-akhir begitu. Akhirnya memang sangat terbatas, bukan otonomi. Kepala daerah melangkap kepala wilayah yang itu merupakan organ pusat dan menjadi penguasa tunggal di daerah. Kemudian juga ada mekanisme pengawasan preventif, represif, dan umum. Jadi waktu itu ada pengawasan yang melekat. Jadi pusat itu mengawasi kontrol sedemikian rupa kepada daerah-daerah sehingga daerah tidak bisa bergerak. Beda dengan awal-awal reformasi. Ini catatan akhir. Saya mau nanya kepada Anda, bagaimana pandangan Anda mengenai konfigurasi politik dan produk hukum periode tahun 1999 sampai dengan 2004? Ini masa reformasi awal-awal. Kemudian bagaimana periode 2004 sampai 2014? Ini masa pemilihan presiden secara langsung pertama kali. Waktu itu oleh SBG. Dan masa periode 2014-2021 hari ini. Saya sampai hari ini saja, nggak sampai ke 2024. 2021 saja sampai hari ini. Ini saya terinspirasi dari statement salah seorang petinggi partai. Waktu itu mengatakan bahwa, saya tantang Anda, saya berikan biaya siswa Anda untuk membuat riset. Bagaimana keberhasilan atau track record kepemimpinan masa SBY dan masa cukup. Ada yang mau memberi riset itu. Memberi uang untuk riset itu. Saya pribadi tidak tertarik. Kenapa? Nanti hasilnya apapun akan diarahkan. Karena yang menyuruh partai. Kalau yang menyuruh partai itu pasti ada kepentingannya. Ini catatan dan pandangan yang Anda harus cari. Anda harus cari. Saya berharap Anda kerjakan ini. Ini.